Pemirsa Muhammad Fadil Arif, Bupati Batanghari yang berhasil menciptakan perubahan wajah baru ke Bupaten yang berselogan bumi serentak bak regam, siap akan melaju menuju Provinsi Jambi. Namun semua tidak terlepas dari restu dan persetujuan ketua orang tua beserta keluarga terdekat. Terdengar kabar bahwa Bupati Batanghari, Muhammad Fadil Arif, akan melenggang ke Provinsi Jambi untuk merebut kursi Gubernur Jambi. Politisi partai berlampang Kaabah tersebut berhasil membawa Kabupaten Batanghari menjadi berwarna dengan tujuan dan arah yang jelas, yakni perubahan menuju Batanghari tangguh. Wajah Batanghari tampak cerah di tangan dingin Bupati Fadil. Tidak hanya Kabupaten Batanghari, Ketua P3 Provinsi Jambi ini mampu menoreh peningkatan kursi di DPRD Kabupaten Kota hingga Provinsi Jambi. Keberhasilannya karena gaya memimpin tersirat di kepribadiannya yang dikenal bersahaja di semua kalangan. Bupati Fadil Arif tidak sedikit yang memintanya untuk melaju ke Gubernur Jambi. Namun Fadil tak mau gegapah. Fadil akan mengambil kesempatan baik di Idul Fitri untuk meminta restu orang tua dan keluarga. Selain itu, dukungan tokoh masyarakat Batanghari dan Provinsi Jambi sebelum melangkah ke Pilkada Provinsi Jambi ke depan. Biasanya kalau ada haja-haja sesuatu, itu pasti ngomong karena kebetulan orang tua saya masih hidup dua-duanya dan saudara saya masih lengkap. Jadi saya nyampaikan dulu kepada orang tua dan saudara saya, setelah itu baru saya melangkap. Ini kawan-kawan tunggu ya, ini lebaran ini ngumpul saya akan ngobrol dulu sama orang tua dan saudara saya. Bukan saja soal pemilihan itu, pemilihan ubat itu saya belum ngomong nih. Jadi nanti setelah pukul belum saya ngomong. Tapi rencana ke situ ada Pak ya? Apa? Rencana ke situ ada Pak ya? Kalau rencana itu fleksibel ya. Tuhan membuat sesuatu jadi yang misalnya. Jadi bagaimana kita bisa menjadi berompaan besar dan bagaimana lain. Tapi restu keluarga wajib. Karena nanti baik dirinya keluarga bersama-sama untuk terlibat. Fadil menjelaskan bila kehadirannya untuk maju merebut Gubernur Jambi, membawa perubahan dampak kemaslahatan rakyat Jambi. Fadil siap mengabdi untuk Jambi. Namun sebelum melangkah, restu kedua orang tua di bulan baik ini baginya merupakan yang terpenting dari semuanya. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.